Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita sebuah Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Keluarga Jemaah Haji dan masyarakat Indonesia tentunya serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini pemerintah kembali menegaskan bahwa hanya visa haji Yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji maksud kami Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh atau PIHU Visa umroh tidak bisa digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji Penegasan ini sejalan dengan fatwa hai ah kibaril ulama Saudi Yang mewajibkan adanya izin haji bagi siapapun yang ingin menunaikan ibadah haji Ada empat alasan yang disampaikan dalam fatwa tersebut yaitu Yang pertama kewajiban memperoleh izin haji didasarkan pada apa yang telah diatur dalam syariat Islam Tujuannya mengatur jumlah jamaah sedemikian rupa sehingga orang bisa melakukan ibadah dengan damai dan juga aman Ini adalah tujuan hukum yang sah yang ditentukan oleh dalil dan aturan syariah Kedua kewajiban untuk mendapatkan izin haji sesuai dengan kepentingan yang disyaratkan syariat Hal ini akan menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada jumlah haji Ketiga kewajiban memperoleh izin haji merupakan bagian dari ketaatan kepada pemerintah Siapapun yang mematuhinya akan diberi pahala dan siapapun yang tidak menaatinya akan berdosa dan pantas menerima hukuman yang ditentukan penguasa Dan keempat haji tanpa izin tidak diperbolehkan sebab kerugian yang diakibatkannya tidak terbatas pada jemaah tetapi meluas pada jemaah lain Kerugian yang dilakukan oleh pelanggar adalah dosa yang lebih besar daripada kerugian yang dilakukan oleh sendiri yaitu pelakunya Karenanya tidak boleh berangkat haji tanpa mendapatkan izin dan berdosa bagi yang melakukannya Karena melanggar perintah-perintah yang telah dikeluarkan Pemerintah Saudi menetapkan sanksi berhaji tanpa visa dan tasreh resmi Yaitu denda sebesar 10 ribu rial bagi setiap warga negara atau ekspatriat Ekspatriat yang tertangkap tidak memiliki izin haji Deportasi ekspatriat yang melanggar peraturan berhaji dan melarang mereka memasuki kerajaan Arab Saudi sesuai jangka waktu yang diatur undang-undang Selanjutnya denda 2 kali lipat yaitu 2 kali 10 ribu rial jika terjadi pelanggaran yang berulang Yang keempat barang siapa mengkoordinir jemaah yang melanggar peraturan berhaji tanpa izin Diancam pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 50 ribu rial Berhentikan laporan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi Pada Jumat 17 Mei 2024 pukul 9 waktu Arab Saudi Atau pada hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat Jemaah haji yang sudah tiba melalui bandar Amir Muhammad bin Abdul Aziz Amma Madinah Berjumlah 41.189 orang yang terbagi dalam 107 kelompok terbang Jumlah jemaah haji yang wafat di Madinah secara keseluruhan hingga hari ini yaitu sebanyak 4 orang Hari ini Sabtu 18 Mei 2024 terdapat 20 kelompok terbang Dengan jumlah jemaah haji yaitu 7.773 orang akan diterbangkan ke Madinah dengan rincian sebagai berikut Yang pertama Embarkasi Balikpapan BPN sebanyak 324 jemaah 1 kelotar Embarkasi Solo SOC sebanyak 1.440 jemaah 4 kelotar Yang ketiga Embarkasi Banjar Masin BDJ sebanyak 320 jemaah 1 kelotar Embarkasi Padang PDG sebanyak 393 jemaah 1 kelotar Embarkasi Surabaya SUB sebanyak 1.486 jemaah 4 kelotar Embarkasi Makassar UPG sebanyak 450 jemaah 1 kelotar Embarkasi Medan KNU sebanyak 360 jemaah 1 kelotar Embarkasi Batam atau BTH sebanyak 350 jemaah 1 kelotar Embarkasi Jakarta Bekasi JKS sebanyak 440 jemaah 1 kelotar Embarkasi Kartajati KJT sebanyak 440 jemaah 1 kelotar Embarkasi Jakarta Pondok Gede JKG sebanyak 1.320 jemaah 3 kelotar Dan selanjutnya Embarkasi Palembang PLM sebanyak 450 jemaah 1 kelotar Jemaah haji agar bersiap diri dengan menjaga kesehatan Memperhatikan asupan makanan dan juga gizi yang cukup Dalam menjelang keberangkatan jemaah ke kota Mekah untuk umrah wajib Prioritaskan ibadah wajib dan membatasi ibadah sunah Yang akan menguras ketahanan fisik Pemerintah pun kembali mengingatkan bahwa jemaah haji Bila ingin beribadah di Masjid Nabawi Agar tetap memperhatikan hal-hal berikut ini Yaitu mencatat nama dan nomor hotel Memberitahu dan mencatat nomor kontak petugas penyelenggara ibadah haji Atau PPIH di hotel Tetap mengenakan identitas pengenal Terutama gelang jemaah Jangan tukar menukar gelang dengan jemaah lainnya Serta pergi dan juga pulang secara berkelompok Jangan sungkan juga untuk meminta bantuan petugas Selama di asrama haji Dalam penerbangan hingga di Tanah Suci Petugas haji Indonesia siap siaga untuk membantu dan melayani jemaah haji Akhir kata mari kita semua berdoa agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini Dapat berjalan dengan lancar Dan seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan Serta kesehatan dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Lalu meraih kemabruran Amin Yerobal Alamin Haji Indonesia Haji Ramah Lansia Wassalamualaikum Wr Wb